Intro Teman-teman berkaitan dengan pengelolaan pelanggan di tahun 2023 Semoga teman-teman sudah membuat rumusan ya Rumusan strategi 2023 target saya akan seperti apa Dalam hal pengelolaan pelanggan Misalnya tahun 2023 target kita adalah memiliki sekian banyak pelanggan Misalnya kita tahun 2023 menarjetkan memiliki 10.000 pelanggan Kalau tahun ini 7.000 misalnya Berarti kita akan totalnya 7.000 menuju 3.000 Nah itu apakah di 2023 teman-teman sudah menarjetkan itu Kemudian yang kedua di tahun 2023 revenue dari teman-teman ini Diputuskan seperti apa Apakah 50-50 50% dari pelanggan baru 50% dari pelanggan existing Pelanggan existing itu artinya pelanggan 2022 Yang dipertahankan di 2023 untuk terus belanja bertransaksi dengan teman-teman Apakah 50-50 apakah 70 customer baru 30% customer existing Atau 80% customer existing kemudian 20% customer baru Nah itu diputuskan Kemudian di tahun 2023 Untuk mewujudkan tadi ya 80% customer existing 20% customer baru Berarti untuk mendapatkan 20% customer baru itu Berapa? Berapa ribu atau berapa ratus customer yang harus didapatkan Tapi untuk mendapatkan revenue penjualan 80% Berarti berapa pelanggan existing yang harus dipertahankan Dan ditingkatkan transaksinya Jadi pertama diputuskan dulu Total revenue teman-teman itu Mau 80-20 70-30 50-50 dari pelanggan existing dan pelanggan baru Maka diturunkan menjadi strategi Berarti untuk mewujudkan 50% dari pelanggan existing Strateginya apa? Biasanya kita menggunakan strategi 4R ya Kemudian untuk mendapatkan pelanggan baru Itu strateginya seperti apa? Nah di tahun 2023 teman-teman juga harus menargetkan Retention rate-nya berapa? Artinya kalau misalnya di awal tahun 2023 Teman-teman memiliki pelanggan yang dibawa dari tahun 2022 ini Misalnya ada 10.000 Nah 10.000 ini akan dipertahankan di tahun 2023 itu berapa? Apakah 7.000 berarti retention rate yang ditariskan adalah 70%? Apakah 8.000 berarti retention rate yang kita targetkan adalah 80%? Tapi ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya Kalau misalnya tadi tahun sebelumnya teman-teman retention rate-nya 50% Maka teman-teman bisa tuh menargetkan retention rate di tahun 2023 Naik nih dari 50% menjadi 60% 50% dari jadi 70% dan seterusnya Itu ya teman-teman Selamat menempuh atau menjalani tahun 2023 Dengan pengelolaan pelanggan yang lebih baik Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati